Halo, apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Mehdi Hayri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga menangkap seorang wanita yang diduga merupakan bandar narkoba di kawasan kelurahan besar Kota Medan. Pemberiahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, warga Desa Kolam di Kabupaten Deli, Serdang menggelar lomba menghias kampung. Presiden Joko Widodo mengingatkan jangan saling menjatuhkan di tengah situasi politik jelang Pilpres 2024. Kita awali informasi pertama. Sejumlah warga menangkap seorang wanita yang diduga merupakan bandar narkoba di kawasan kelurahan besar Kota Medan. Dari tangan wanita, warga menemukan plastik berisi sabu-sabu. Warga menangkap seorang wanita yang diduga bandar narkoba jenis sabu-sabu di Gang Rambutan Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Sejumlah warga dilihat memegang kedua tangan wanita dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong plastik milik terduga pelaku. Kepala Lingkungan Setempat Adi Saputra mengatakan wanita yang ada dalam video viral bernama Yanti. Tindakan warga menangkap bandar sabu-sabu ini telah dilaporkan ke Poles Pelabuhan Belawan. Mohon Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Penangkapan pelaku Judi Togel oleh Kodam 1 Bukit Barisan viral karena mengaku menyetor puluhan juta rupiah kepada polisi. Namun setelah diserahkan ke polisi, pelaku justru meralat pengakuannya dan berdali dirinya diintimidasi oleh anggota TNI. Inilah pengakuan supriyatin pelaku Judi Togel saat diintrograsi anggota Kodam 1 Bukit Barisan. Pria yang berperan sebagai koordinator lapangan ini mengaku menyetor hasil Judi Togel 25 juta rupiah kepada Polres Langkat. Dari 4 pelaku Togel yang ditangkap Kodam 1 Bukit Barisan di Desa Wonosari, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, satu diantaranya adalah anggota Polres Langkat, JPH, namun detail penangkapan tidak diungkap. Ya itu rahasia ya, artinya dalam teknis kita untuk menangkap ataupun menginterogasi itu menjadi rahasia. Dalam hal ini, Deni Intel benar telah melakukan penangkapan di mana di dalamnya terdapat oknum polisi. Belakangan muncul lagi video bantan supriyatin setelah diserahkan ke polisi. Supriyatin justru berdali dirinya diintimidasi oleh anggota TNI. Semua itu tidak ada. Kenapa video itu timbul? Karena saya dengan rasa takut dan diintimidasi, makanya timbul video-video itu sebenarnya. Jujur, saya tidak ada. Bisa saya buktikan semua video itu tidak ada. Itu semua saya karang-karang cerita itu. Ada dilakukan penahanan, Pak? Ya, terkait dengan itu, kita masih terus melakukan proses pemuktian. Memang ada oknum polisi yang ditangkap satu? Sekali lagi, kita masih terus melakukan proses pemuktian. Tak ayal video berbeda dari pelaku Jiri Togel saat di markas TNI dan di markas polisi ini viral di media sosial. Patut dinanti bagaimana akhir dari kasus ini. Terus waktu. Tuti Alawiyalubis melaporkan dari Kota Medan. Petugas unit reserse kriminal POSEC Batang Kuis menangkap pelaku pencurian sepeda motor sekaligus penadah barang hasil curian. Modus tersangka menjual barang curian lewat media sosial. Abiyu harap warga Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ditangkap petugas unit reserse kriminal POSEC Batang Kuis karena mencuri sepeda motor dan menjadi penadah barang curian. Pencurian ini terjadi pada 4 Agustus 2023 di salah satu toko fotokopi di desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang. Korban memarkirkan sepeda motornya dalam kondisi di kunci stang di depan toko. Tak lama berselang, korban diberitahu pemilik toko kalau sepeda motornya sudah hilang. Kapolsek Batang Kuis mengatakan, kasus ini terungkap setelah pelaku mengunggah barang hasil curiannya di salah satu media sosial untuk dijual. Kita lakukan pemancingan agar sepeda motor itu betul-betul jelas adalah sepeda motor korban. Ternyata setelah sampai di TKP, antara korban dan tersangka, negu, bahwa benar itu sepeda motornya. Lalu kita adakan penangkapan. Setelah penangkapan, orang dan sepeda motor kita boyong ke POSEC Batang Kuis untuk proses selanjutnya. Untuk saat dihidrogasi, sudah berapa kali sih pelaku ini yang melakukan? Menurut keterangan sementara waktu itu dia sendiri, itu pun dia beli daripada orang bernama Azi penduduk Serotan, Percut Sungai Tuan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Maman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Gaiserdang. Masih terkait kasus pencurian. Kali ini pencurian sepeda motor terjadi di rumah warga di kawasan Belawan, Kota Medan. Pelaku membawa kabur motor korban hanya dalam hitungan menit. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor oleh dua pemuda di kawasan Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan-Belawan, Kota Medan. Terlihat kedua pelaku memantau situasi sebelum mencuri dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor dari rumah korban. Pencurian motor telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Korban berharap motornya dapat kembali dan pelaku diberikan hukumannya setimpal. Pencuriannya berapa orang? Pencuriannya dua orang. Pencuriannya dua orang. Kakak kenal? Kalau pakai bagian warna putih, kalau kenal putih satu lagi hukumannya warna oranye. Kenal, Kakak kenal ya? Sejauh ini kayak gimana? Kakak sudah buat laporan? Sudah, sudah. Waktu kejadian kita langsung buat laporan ke Polres Pelabuhan. Terima kasih.